Tentang nama tempat ini, kalau kita baca di peta rupa bumi dari Badan Informasi Geospasial yang dulunya Bakosur Tanel, kawasan ini namanya Lebak Gede, lalu berubah menjadi Lebak Siliwangi Kalau Babakan Siliwangi, berarti ada yang ngababakan di sini Dulu Pak Oce Jungjunan, ngababakan di sini membuka rumah makan Jadi menurut saya harus diakhiri nama itu, diganti kembali ke nama yang punya spirit perjuangan Lebak Siliwangi Atau Lebak Gede, Gede Spirit kita Besar gitu ya, bahwa kita walaupun secara kekuatan satu persatu kecil Tapi kalau bersama-sama akan mempunyai spirit yang besar Nilai-nilai penting dari hutan kota ini, Babakan Siliwangi ini bagi manusia Jadi harusnya bukan hanya di Lebak Siliwangi ini, tapi di berbagai tempat juga ada kota hutan seperti ini Sebab satu pohon, kalau ini lebih, ya satu pohon sebesar gini lah, lebih kecil dari ini Bisa mensuplai oksigen paling sedikit untuk dua orang Jadi kalau ITB misalnya menerima mahasiswa 3.000 Harusnya dia menanam paling sedikit 3.000 pohon UP menerima 8.000, paling tidak harus menanam 4.000 pohon Begitu pun unpar, begitu pun yang lainnya Di Jatinangor begitu banyak perguruan tinggi Berapa puluh ribu mereka menerima mahasiswa, harusnya setengah dari jumlah itu menanam pohon Insya Allah tidak akan panas seperti sekarang Yang kedua, pohon ini mengikat air Sedikitnya ada 7-8 kubik air tersimpan, terikat di tanah yang diikat oleh akar pohon Jadi wajar kalau sekarang hujan sebentar langsung banjir Karena tidak ada yang mengikat air di dalam Jadi fungsi hutan itu tidak semata-mata memberi oksigen Tapi juga dia mengikat air Jadi kalau ada 1.000 pohon, 1.000 x 7 kubik Kalau ada 10.000 pohon, 10.000 x 7 kubik, kira-kira begitu Jadi danau yang tidak kelihatan Itulah fungsi pohon yang seringkali dilupakan orang Ini pohon bambu Tamiang yang ini Untuk bahan untuk Suning Betul, Pak, 100, Pak Sampai jumpa 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 Sampai jumpa